Penderita HIV-AIDS warga Kabupaten Madiun yang menjadi korban stigma di lingkungan keluarga dan lingkungannya membutuhkan shelter atau panti rehabilitasi khusus pasalnya tempat tinggal yang mereka tempati di lingkungan pondok sosial sangat tidak layak Seiring terus bertambahnya jumlah penderita HIV-AIDS dari berbagai kalangan yang ditemukan oleh Tim Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Madiun Sejumlah penderita yang menjadi korban stigma oleh keluarga dan lingkungannya terpaksa ditampung di lingkungan pondok sosial atau Liposos Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Kondisi lingkungan Liposos milik Pemprov Jawa Timur ini dinilai sangat tidak layak huni terdiri dari gubuk reot dan sejumlah bangunan sudah lapuk sangat mengkhawatirkan penghuninya Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Madiun tak dapat berbuat banyak untuk mengatasi mereka para penderita HIV-AIDS korban stigma yang tidak diterima oleh keluarga dan lingkungannya Apa boleh buat? Hasil koordinasi dengan dinas sosial setempat Liposos merupakan tempat penampungan darurat yang dapat menerima mereka para penderita HIV-AIDS yang terasingkan Kalau untuk penanggulangan HIV sebenarnya tidak hanya untuk komunitas HIV saja Untuk beberapa WPS yang mungkin terkena rahasia dan untuk tindaklanjecek HIV sebenarnya kami membutuhkan anti rehabilitasi itu Banyak sekali kejadian dampingan kami HIV yang terstigma di keluarga maupun di lingkungan Salah satunya dengan pasien ini tadi dia sudah dua tahun kita tempatkan sementara di Liposos Jadi kami sudah koordinasi dengan pihak desas tempat pihak Liposos dinas sosial dinas kesehatan untuk menampung sementara pasien ini disini seperti itu dan ini nanti nggak tahu sampai kapan Karena memang kondisinya keluarga sudah lepas bahkan menjemuk pun sudah tidak Sementara itu KPAD berharap Pemkap Madiun membangunkan sebuah shelter atau panti rehabilitasi sosial Guna menampung para penderita HIV-AIDS yang menjadi korban stigma Selama periode tahun 2002 hingga 2022 ini KPAD telah berhasil menemukan 973 kasus Sebanyak 325 pasien tercatat meninggal dunia Tova Pradana, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!